selamat menikmati selamat menikmati Allah tahu gerakan hati kita apa yang kita pikirkan dalam salat Allah tahu nah kalau kita lagi salat Allah Akbar pikiran kita ke kantor segera kita lawan apa yang pikirkan terbalikkan yang jadi masalah kita Allahu Akbar pikiran kemana kita biarin terus oh iya ya kemana terus nah ini repot kita tahu kita sedang tidak khusut tapi kita biarin saja itu sering terjadi kalau anda tahu anda sedang tidak khusut kembalikan saya sedang salat ingat apa yang kita baca Alhamdulillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahim kita berhadapan dengan Allah SWT dan itu sering terjadi kita lawan kalau kita sudah berusaha tidak ada masalah Allah dikasih pahala tapi kalau kita biarkan itu menjadi masalah mungkin begitu saja Allah tahu-tahu as-salamu sudah salam Masya Allah tidak terasa saking khusutnya makanya saya cerita ada orang saya dengar cerita dari seorang sheikh dia pergi ke suatu kampung beri sholat maghrib sholat isya' saya lupa kemudian setelah sholat diminta izin sama imam saya mau kasih hadiah sama jamaah saya ngeri jamaah tadi imam rakat pertama baca sholat apa uh lupanya mereka bingung nanti bisa coba nanti sholat maghrib tadi imam baca sholat apa bingung pikir kemana-mana tidak ada yang tahu rakat kedua imam baca sholat apa yang tahu saya kasih hadiah tidak ada yang tahu semua bingung jadi ada anak kecil angkat tangan saya tahu sheikh sini-sini kasih malu itu om-om apa itu rakat pertama yang baca apa al-fatihah rakat kedua al-fatihah terima kasih telah menonton